Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat musim hujan seperti sekarang ini adalah sangat menyenangkan bagi saya waktu kecil Sungai di belakang rumah kami di Kumai, Kalimantan Tengah itu biasanya airnya meluap Di sungai itu saya biasa melihat ikan-ikan pelangi dan saya biasa memancing ikan seluang Sehabis hujan gerimis, saat saya kecil di hutan di belakang rumah saya Saya pun masih bisa menyaksikan monyet berwarna merah Presbytis Rubikunda Sekarang monyet ini oleh IUCN International Union for Conservation of Nature Di kategorikan sebagai critically endangered Satu tingkat sebelum extinct di alam Dan saya tidak menemukan lagi burung-burung yang turun Saya tidak menemukan lagi ikan-ikan pelangi di sungai Dan monyet berwarna merah tadi Tidak ada lagi saya temukan Kemungkinan mereka punah entah kemana Harus diingat Bahwa alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah Atau ayat-ayat kaunia Allah berfirman di dalam Al-Quran A'udzubillahiminassaytonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna fi khalkis samawati wa ma fil'ar Wahtila fil laili wa nahari la'ayatil li'ulil albab Sesungguhnya di dalam penciptaan Langit dan Bumi Bergantinya malam dan siang Itu merupakan ayat atau tanda-tanda Bagi orang-orang yang berpikir Jika alam ini rusak Bermakna ayat-ayat Allah juga rusak Bahkan ayat-ayat ini bisa menjadi punah Mengapa tidak ada protes dari umat Islam Ketika ayat-ayat ini punah di alam Sedangkan apabila ayat-ayat tekstual Ayat-ayat kaulia yang hilang Satu huruf saja Pasti kita menjadi marah Dalam 50 tahun terakhir Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini Kemudian menjadi drastis berubah Ada sebagian yang sudah punah Tahun 2019 IBES International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services Mengeluarkan sebuah laporan Mengutip 15.000 dokumen Mereka adalah 145 ilmuwan terkemuka Dan mereka berasal dari 50 negara Laporan itu menyatakan bahwa Satu juta spesies Flora dan fauna di planet bumi Dalam 50 tahun terakhir terancam punah Perubahan ini disuapkan antara lain Disebabkan oleh pembukaan lahan yang cepat Eksploitasi yang berlebihan Dan pencemaran terhadap lingkungan hidup Akibat pengelolaan manusia terhadap alam Di dalam 50 tahun terakhir Dimana manusia bergantung Dengan alam itu Mereka mencari napkah Membutuhkan air Memerlukan nilai-nilai alam Sebagai natural capital Untuk bisnis mereka Dan manusia pun Memotong pohon-pohonan Merusak hutan Mengeksploitasi lautan Padahal hutan dan lautan ini Berfungsi sebagai regulasi iklim Menyerap karbon dioksida Yang penting fungsinya Di dalam mencegah perubahan iklim Dan pemanasan global Di dalam hadis yang dikutip Di dalam kitab Riyadus Salihin Karya Imam Nawawi Bab memerintahkan kebaikan Dan mencegah kemungkaran Seorang sahabat Meriwayatkan dari No'man bin Basir Dan kemudian berkata Nabi Muhammad SAW bersabda Kemungkaran adalah Bagaikan suatu kaum yang berundi Dalam sebuah perahu Nantinya Ada sebagian berada di atas Dan sebagian lagi Berada di bawah perahu tersebut Yang berada di bagian bawah Ketika ingin mengambil air Tentu mereka harus Melewati orang-orang yang berada di atasnya Dan mereka berkata Andai kata Kita membuat lubang saja Sehingga tidak mengganggu Orang-orang yang berada di atas kita Seandainya yang berada di bagian atas Membiarkan Orang-orang di bawah Menuruti kehendaknya Melubangi perahu Niscaya semua akan binasa Namun Jika Orang bagian atas Melarang Orang di bagian bawah Berbuat demikian Niscaya mereka akan selamat Dan selamat pula penumpang Perahu itu Hadis Riwayat Imam Bukhari Negara-negara maju Dapat melakukan Transfer teknologi Dan berbagi ilmu pengetahuan Kepada negara-negara berkembang Supaya tercipta keadilan Kemudian Mereka yang mampu Harus juga membantu Yang tidak mampu Upaya ini adalah Merupakan satu upaya Kita memberikan peringatan Kepada sesama Agar Kita dapat Mencegah kerusakan Mencegah tangan-tangan Yang tidak semestinya Melakukan kerusakan Oleh sebab itu Kita bisa menahan Mereka yang dapat Melobangi Kapal kita Ada tiga hal Yang dapat dilakukan Oleh umat Islam Di dalam aksi Menyelamatkan bumi Yang pertama Memahami Adanya keterkaitan Spiritualitas kita Yaitu bahwa Bumi adalah amanah Dan manusia adalah Khalifah Yang diberikan oleh Allah amanah itu Yang kedua Kita harus memahami Secara ilmu pengetahuan Kita harus memahami Secara saintifik Bahwa sekarang Tengah terjadi kerusakan Dan kita harus Ikut melakukan Perbaikan Yang ketiga Kita harus melakukan Perubahan Kita harus Berbagi Kita harus melakukan Perubahan secara Kolektif Maupun secara Individual Kita harus melakukan Satu Kolektif action Secara Secara Masyarakat Maupun Dalam Kolektif Dalam Bernegara Allah berfirman Di dalam surah Rahman Ayat 7 dan 8 Dan Allah Meninggikan Langit Dan Dia Menetapkan Keseimbangan Maka Janganlah Engkau Merusak Keseimbangan Itu